Halo selamat pagi hari ini aku mau review produk tentang si Optimal Hydra ini nah tadi aku udah cuci muka di kamar mandi pastinya terus kemudian sekarang aku mau yang step keduanya step keduanya ini apa namanya tonernya jadi aku aplikasikan ke sebuah kapas ini terus kita tekan-tekan ke muka ke wajah kita secara merata nah kalau sudah langsung aku pakaikan eye cream ini krimnya aku pakai di daerah mata pakaikan sampai begini ya yang bagian kantong matanya nggak ada aku pakai begini step ketiga sudah selesai habis itu step keempat itu serum serum segini ya kita tempel tempel tiga titik di pipi hidung dan di nah bagian yang sudah kena krim mata jangan sampai kena serum lagi step ketiga tiga titik di ambientasi klik muka klik muka tiga titik Square secara telah likapa ski 로 sila kaku kalau sudah merata seperti ini langsung gunakan step kelima yaitu krimnya karena ini siang hari jadi pakai yang day cream kalau malam pakai yang night cream jadi beda-beda ya teman-teman tiga titik di pipi tiga titik di pipi sebelahnya tiga titik lagi di sebelah sini biar kelihatan lalu komplikasikan ke semua daerah wajah bagian yang sudah terkena krim mata jangan dioleskan lagi karena mata itu daerah yang sangat-sangat sensitif dan sangat tipis sudah deh kalau sudah biasanya aku setelah pakai skincare aku langsung pakai ini aku kasih lapisan dengan esensi vernet awareness yang ada SPF nya 10 terus kemudian aku tinggal pakai bedaknya bedaknya si oriflame juga sama lipstick kemudian blasonnya Oh lupa pakai bedaknya juga ini bedaknya ada dua juga pakai bedak pakai lipstick sama blasonnya gitu mungkin itu aja yang bisa aku kasih ke teman-teman semudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa langsung beli dan gunakan rangkaian hidra ini secara baik dan benar itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya